Intro Sebanyak 384 pramuka penegak dan pramuka pandega ikuti Raimuna Cabang Kuarcap 0304 Gerakan Pramuka Tanah Datar yang dibuka secara resmi Bupati Eka Putra yang juga sebagai Ketua Majelis Pemimpin Cabang atau Kamabicap Gerakan Pramuka Tanah Datar di Bumi Perkemahan Komplek Istanobasa Pagaruyung pada Jumat 12 Mei 2023 Dalam sambutannya, Bupati menyebut Raimuna Cabang yang dilaksanakan tersebut merupakan pertemuan terbesar pramuka pendega dan pandega sekaligus persiapan Raimuna Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur pada Agustus mendatang Bupati berharap peserta Raimuna dapat mengikuti kegiatan dengan serius dan bersungguh-sungguh selalu menjaga kekompakan, kebersamaan, saling tolong-menolong dan bergotong-royong dan selalu membangun komunikasi serta silaturahmi sesama anggota pramuka Pemuka yang ikut kegiatan Raimuna Cabang ini agar dapat menunjukkan keseriusan, kesungguhan, dan semangat serta motivasi yang tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang diagendakan Kedua, dapat menjaga kekompakan, kebersamaan, dan sensitivitas serta tolong-menolong di antara sesama anggota pramuka dan bangun komunikasi dan silaturahmi dengan sesama anggota pramuka dari berbagai ranting yang dipersatukan di ajang Raimuna Cabang ini Selanjutnya, selalu tetap ingat untuk menjadikan ajang Raimuna Cabang ini sebagai tempat belajar menimba ilmu sebagai bekal melangkah ke ajang Raimuna Nasional dan berbagai kegiatan lainnya yang penuh tantangan di masa depan Selanjutnya, kemudian kepada seluruh kakak-kakak pembina dan pengurus pramuka mari kita terus menjalin seraturahmi dan saling berkolaborasi dalam memajukan kegiatan pramuka dan mencapai visi dan misi terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang berlandaskan adat Basandi Sara-Sara Basandi Kitabullo Ketua Panitia Ulia Fikri SPD menjelaskan Raimuna Cabang Tanah Datar dilaksanakan selama 3 hari 12 hingga 14 Mei 2023 dengan sejumlah kegiatan diantaranya pembukaan di hari pertama kemudian di hari kedua dilanjutkan dengan pemaparan materi dan pentas seni juga penjelajahan di hari ketiga 24 gugus depan dengan jumlah peserta sebanyak 384 orang materi kegiatan 1. Cerama umum dari Polres Tanah Datar Dinas Kesehatan Kodim 0307 Tanah Datar Oradi dan Raffi Pramuka Peduli dari MPBD 2. Kegiatan pentas seni 3. Penjelajahan Demikianlah laporan ini kami sampaikan kami mohon kepada Bapak Upati untuk dapat membuka kegiatan di guna cabang ini secara resmi Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan pemaparan materi terkait jurnalistik dan reportase dari Dinas Komunikasi dan Informatika Tanah Datar kepada Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega sebagai bekal awal pelaporan dan reportase kegiatan kepramukaan Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!